interiornya ya, oke masih bagus interiornya, ya begitulah kalau tidak biasa nyetir mobil non Jepang ya, keliru-keliru wah BMW punya masih ada central lock disini kan, ada ambient light warah merah disini, airbag samping di pilar C sudah ada disini ya saat ini saya berada di dalam BMW X1 ya, dan yang lebih menarik lagi ini adalah second hand wow, second hand dipacang di kias, waduh luar biasa memang ya BMW ini, ya karena BMW Surabaya atau khususnya BMW Astra ini melayani yang namanya premium selection atau jualan BMW second hand ya, di dealer resmi loh bahkan, belum pernah ada saya menemukan dealer resmi jualan mobil second hand BMW bahkan ya, waduh luar biasa memang dan ini unit tahun 2018 ya, sudah jalan 16.000 km oke, kira-kira seperti apa sih mobil yang sudah jalan 16.000 km, langsung saja kita lihat interior dari BMW X1 tahun 2018 ini langsung saja kita lihat interiornya ya, oke masih bagus interiornya ya ini ada aksen-aksen wood panel juga ya disini, dan disini nyata ada ambient light nya ya untuk X1 ini untuk, dan untuk kunci pintu ada disini terus ini untuk ngatur kecerahan layar, disini untuk headlamp ya, oke untuk mobil Eropa headlamp itu di sebelah sini ya kebanyakan dan ini untuk atur wiper ya, nah ini untuk sen nya disini ya, ya kebalik lah daripada mobil Jepang ya, jadi butuh pembiasaan saya waktu coba test restricon oldspace ya, kadang keliru nge-sen disini, jadi malah wiper yang gerak bro ya, itulah kalau tidak biasa ngetir mobil non-Jepang ya, keliru-keliru dan ini untuk, oke ini untuk telepon ada disini, dan oke lah masih bagus lah, tidak ada baret-baret segala macem ini, ini mungkin karena mobil pilihan ya, jadi masih terlihat bagus, dan disini, oke lah ini untuk menatur MIT atau mungkin headwind disini ya, oke lah seperti itu, dan ini, oke teleskopik nya masih manual ya, ada disini juga oke, oke, teleskopik nya masih manual ya, oke, kita masukkan sampai yang paling dekat dengan muka ya, oke lah masih enak gitu, setirnya dan pandangannya juga masih enak enak, tidak terlalu tenggelam juga dan disini, oke lah, ya masih banyak-banyak tombol disini, dan hasilnya sudah digital, dan headwind nya, iDrive nya ini masih kecil seperti ini ya, belum yang besar-besar banget ya, mungkin BMW ya masih begini terus ya sampai sekarang ya dan ini ada tempat penyimpanan ada disini, ini cup holder ada disini, dan ini tempat penyimpanan kecil, dan penutupnya juga unik ya ini, ditutup belah dua gini ya, nah ini, ya ini transmisi BMW nya ini berapa speed ya, saya kurang tahu ya, ini kayaknya 8 speed mungkin, oke, ya kurang habis seperti itu, dan ini bentuknya kayak joystick ini, kayak gini, kayaknya ada disini untuk air maju, dan mundur, jadi mundur lagi ke kanan buat mode manual oke, disini ada untuk stabil control off, terus ini untuk mode sport, terus ini mode eco, untuk ke bawah sini ya, terus ini parking brake nya sudah elektrik, terus ada pengaturan high drive nya ada disini ya, oke, ngatur-ngatur nanti dari sini, untuk media, menu, peta, dan navigasi ada disini, untuk kembali, dan ya ini untuk kembali, dan opsinya ada disini, terus coba kita lihat, oke, ya ini untuk bagian pertama ya, harusnya ada bagian naik, coba kita buka lagi ya, coba bisa dibuka, oke, cuma ini aja ya, tapi ini cukup dalam, dan ada USB slot nya disini ya, yang bagus, dan disini untuk buka tutup sunroof ya, coba kita buka, kalau masih jalan, oke, dan seharusnya pun panoramik ya modelnya, dan ada, oke, ada lampunya juga disini, LED, oke lah, ini masih belum dicopot ya plastiknya, jadi masih menempel sempurna, ya kalau Om Fitra pasti bakal langsung dicopot ya, bahkan unit mobil, unit tes pun langsung dicopot ya, layarnya ini, tapi ya ini pemiliknya masih eman-eman lah, sama kayak saya pun ya juga, kadang di eman-eman ya, kalau sudah tidak lengket kini, paling ya saya buting bagian sini aja, sisanya masih nempel, ya, beda-beda lah seleranya, dan ini untuk engine start-stop nya ada di bagian sini ya, oke, ini sepertinya untuk idling start-stop nya ada disini juga, ya, dan ini untuk, oke, ini untuk kap mesin ya, kap mesin ada disini, ini untuk apa ini, ya, nggak tahu, dan ini tempat penyimpanan kecil ada disini, oke lah, dan ini ada twitter nya ya disini, dan ini untuk rilis bagasi, oke, tadi lupa menjelaskan ini juga sudah auto retract ya ini, jadi bisa dibuka tutup, oke, oke, ini untuk ngatur spion, oh iya, dan ini ambil light nya lagi nya lah, warnanya merah juga ya, oh, warna merah seperti ini, kelihatan bagus ya, tapi yang facelift sih, ada yang bermacam-macam warna ya, ini katanya masih dua warna yang ini, oke lah, dan ini, untuk ininya sudah ada memory sheet nya dua buah ya, disini bisa maju mundur, lebat tebak, naik turun, naik turun, dan ini apa ini, oke, ini lumar support nya ada disini ya, ada disini, oke, ini juga bisa diatur, tapi ini kayaknya manual, oke, manual, ini, jadi bisa selonjoran lebih enak, tapi saya sih tidak, tidak terlalu suka ya, kalau tahu, ini kayak ada yang ganggu gitu, di kaki, jadi sudah kita balikkan ke sini, agar lebih proper, gitu ya, oke lah, dan ini harusnya sudah auto diming juga, oke, lampu, oke, udah LED semua ini, bagus, dan ini untuk, telepon ya, telepon sudah, telepon ya, sudah ada mikrofon nya disini, oke lah, oke, kita turun lagi, biar gak terlalu segera, oke lah, kurang lebih begitu aja yang di dalam, BMW X1 tahun 2018 ini ya, oke, kita sudah berada di bangku baris kedua, ya, masih ada ambient light warna merah disini, dan disini lampunya juga sudah LED, dan ada tirai nya yang agak transparan ya, jadi gak gelap, gak full gelap itu, terus ini ada, terus ini ada, oke, ada kantong minim mana yang bentuknya jaring-jaring gini, terus ini ada double blowernya disini, ada, oke, power outletnya disini ya, ini bukan mantik rokok, ini kompongan gini aja, yang masih ada tunneling ya, ya, ini penting, oke, kalau duduk disini, ya oke lah, gak terlalu lebar juga, jadi duduk masih enak gitu, dan disini ada isofix nya, oke, jadi buat kursi bayi bisa dicampolin disini ya, oke, disini ada botol holder, ada twitter, ada handgrip nya juga, yang sudah retrack dan ada kantungan, airbag samping di pilar C, sudah ada disini, seatbeltnya disini, oke, seatbeltnya disini, dan, wah, BMW punya masih ada central lock disini, kayak tadi di Lexus masih ada, oke, di belakang ini ya, untuk seatbelt penumpang tengah ya, jadi gini, dan ada mah, waduh, ini apa, ada magnet, ya, ada magnetnya ternyata, gila, luar biasa, oke, dan disini ada separatornya, jadi, bawa barang, jadi, langsung kelihatan dari kaca belakang ya, dan kaca belakangnya ada divogernya, dan ada wiper belakangnya juga, tentunya, dan ini, oke lah, ada kaca belakang disini, untuk mengurangi paint spot, tentunya, dan disini, oke, oke, kita kembali ke pinggir, yes, ada cup holder, di armrest disini ya, atau handrest, oke, bagus lah, oke lah, ya, seperti ini penampakan yang ada di bangku baris kedua ini ya, jadi, kesimpulannya menurut saya, BMW X1 ini masih sangat simple ya, untuk sebuah BMW, jadi, tidak terlalu banyak hal-hal yang mungkin terlalu canggih di mobil ini, jadi pengoperasinya cukup simple ya, jadi, buat orang-orang yang masih gap, masih bisa lah pakai BMW X1 ini ya, ya, kurang lebih, seperti itu aja, si review interior dari BMW X1 tahun 2018 ini. Sekian aja sih, review interior mengenai BMW X1 tahun 2018 ini, apabila teman-teman nyukai video ini, silahkan like, dan komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan mengenai BMW X1 ini, dan jangan lupa subscribe ke channel atau dikotama apabila belum, dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.